Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Desa Resa Palevi di konten belajar sejarah Ya, mumpung bentar lagi adalah momen SEA Games ke-32 tahun 2023 yang diadakan di Kamboja Yuk kita bahas mengenai Kamboja Apa itu? Yakni pembantaian etnis Champa di Kamboja Cekidot Suku Champa merupakan sebuah suku yang berada di daerah Indochina bagian selatannya Tepatnya di daerah Kamboja bagian timur dan Vietnam bagian selatan Suku Champa sendiri itu mayoritas merupakan beragama Islam Tak heran banyak tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Asia Tenggara itu lahir di Campa Namun, walaupun dulu Campa merupakan embryo dari pusat penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara Sekarang daerah itu merupakan daerah dengan minoritas Islam di Asia Tenggara Alasan kenapa daerah Champa sekarang menjadi daerah minoritas Muslim di Asia Tenggara Itu adalah Tak lain, tak bukan adalah faktor pembantaian Yang dilakukan pemerintahan Pol Pot Pada tahun 1975 sampai 1979 Kok bisa jadi sebelum era Pol Pot berkuasa itu jumlah etnis suku Campa Muslim itu berjumlah 700.000 itu Sangat banyak sekali bukan Namun, setelah Partai Himmer Merah berkuasa di Kamboja Banyak orang-orang dari etnis suku Campa Muslim itu dibantai Dan pemimpinnya pada saat itu adalah Pol Pot Hal ini dikarenakan Adanya satu kebijakan yang sangat kontroversial yang dikeluarkan oleh Pol Pot Apa itu? Yakni The Five Point Plans itu The Five Point Plans ini adalah kebijakan yang dikhususkan untuk umat Muslim Khususnya etnis suku Campa itu The Five Point Plans itu berisi tentang yang pertama adalah Setiap perempuan itu wajib untuk memotong rambut pendek itu Dan tidak boleh menggunakan jilbab atau hijab Yang kedua adalah membakar semua salinan Al-Quran Yang ketiga adalah Babi wajib dijadikan hewan peliharaan bagi orang-orang suku Campa Muslim Dan wajib untuk dimakan dagingnya Yang keempat adalah dilarang sholat berpuasa Dan masjid atau tempat ibadah itu akan ditutup bahkan dihancurkan Dan yang kelima adalah setiap laki-laki maupun perempuan Muslim Baik itu etnis suku Campa maupun non-suku Campa Itu wajib untuk menikah dengan orang-orang non-Muslim Kalau tidak dijalankan atau membangkang aturan ini gimana Ya dibantai, dibunuh, bahkan ada yang dirajam Bukan dirajam, ya dibunuh, terus dieksekusi mati Di perkosa kalau yang cewek itu sadis betul Tak heran banyak orang-orang Muslim Khususnya dari etnis suku Campa Itu banyak yang keluar dari Kamboja Ada yang ke negara tetangganya Vietnam bagian selatan Lalu ada yang ke utara Laos Ada yang ke barat di Thailand Tepatnya di Thailand selatan Lalu ada yang ke Malaysia Itu gunanya apa? Untuk mencari perlindungan itu Jadi yang semula jumlah orang-orang suku Campa itu Sebelum Khmer Merah berkuasa itu Sebanyak 700 ribu jiwa Pada saat Khmer Merah berkuasa Sampai Khmer Merah runtuh pada tahun 1979 Itu berkurang 500 ribu jiwa Dan akhirnya menyisakan 200 ribu jiwa yang selamat itu Ada beberapa motif atau faktor pendukung Yang menyebabkan Pol Pot atau Khmer Merah Itu bertindak sangat beringas terhadap orang-orang Muslim Khususnya etnis suku Campa Yang pertama adalah memang kebijakan diskriminasi ras itu Kita ketahui bahwa pada masa Pol Pot itu Gencar-gencarnya melakukan kebijakan khmerisasi Jadi orang-orang Campa atau orang-orang Muslim itu Dianggap sebagai orang asing Dan wajib untuk dihilangkan Faktor yang kedua adalah kedekatan orang-orang suku Campa Muslim Dengan pemerintahan sebelumnya Perlu diketahui bahwa Pada pemerintahan Marsekalonol itu Orang-orang Campa itu sangat diistimewakan Bahkan banyak pejabat-pejabat pemerintahan Itu berasal dari orang-orang Campa Muslim Salah satunya adalah petinggi militer Kamboja pada saat itu Yakni General Leskosem Ada juga yang menjabat menjadi anggota legislatif Ada yang menjabat sebagai pegawai pemerintahan di Kementerian Luar Negeri Ada yang menjabat sebagai delegasi Kamboja Untuk Genewa itu Dan ada juga yang menjadi duta besar Selain itu pada masa kepemimpinan Marsekalonol Itu juga dibentuk dua organisasi Muslim Pertama di Kamboja Yaitu The Central Islamic Association of Khmer Republic Yang disingkat CIS Yang dipimpin oleh Haji Muhammad Ali Harun Dan yang kedua adalah The Association of Khmer Islamic Yod Yang disingkat dengan Aki Yang dipimpin oleh Abdul Rashid bin Idris Ditmanset Jadi Dari faktor ini dapat disimpulkan bahwa Pada masa pemerintahan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot Itu berusaha untuk menghapus seluruh hal-hal yang berbau dengan pemerintahan sebelumnya Yakni pemerintahan Lonol Saking bencinya setengah mati itu Sampai-sampai orang-orang yang beragama Islam Itu dicap sebagai antek-anteknya Lonol Makanya lahirlah kebijakan The Five Point Plans Yang tujuannya untuk menghapus seluruh dominasi Islam yang ada di daerah Kamboja Karena orang-orang Islam dan orang-orang etnis suku Campa Itu menurut Pol Pot dianggap sebagai antek-anteknya Lonol itu Ya itu tadi dua faktor yang menyebabkan terjadinya pembantaian Yang sangat kecil dan beringas itu Terhadap orang-orang suku Campa itu Yang dilakukan oleh Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot itu Yang pertama adalah faktor diskriminasi Dan yang kedua adalah faktor kedekatan orang-orang suku Campa Dengan pemerintahan sebelumnya Yakni pemerintahan Lonol itu Sekian dari penjelasan Saya mengenai Pembantaian etnis suku Campa di Kamboja Yuk kalau mau request tentang Sejarah Monggo di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Oke, bye-bye Bye-bye Bye-bye